Hai semua, dilansir dari Wikipedia, kecoa, lipas atau coro adalah serangga kelas insekta dari Ordo Balatoria. Yang jumlahnya kurang lebih terdiri dari 3.500 spesies dalam 6 famili. Kecoa terdapat hampir di seluruh belahan bumi, kecuali di wilayah kutub. Di antara spesies yang paling terkenal adalah kecoa Amerika dengan nama latin Periplaneta Americana yang memiliki panjang 3 cm. Spesies kecoa terkenal kedua yaitu kecoa Jerman dengan nama latin Blatela Germanica dengan panjang kurang lebih 1,5 cm. Spesies terkenal kecoa yang paling terakhir yaitu kecoa Asia dengan nama latin Blatela Asahinai dengan panjang sekitar 1,5 cm. Hmm, kira-kira bagaimana ya jika kecoa musnah? Namun sebelum kita lanjut, ada tombol subscribe di bawah video ini. Kalau kalian suka dengan konten ini, kalian bisa klik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar tahu notifikasi video terbaru dari kami. Oke, lanjut! Kecoa menjalin salah satu hewan yang ada di dalam rumah dan dianggap sebagai hama yang mengganggu. Karena itu, ketika ada kecoa masuk ke dalam rumah, kita langsung membasminya. Kecoa akan membuat rumah menjadi terkesan kotor dan juga bisa mendatangkan penyakit bagi penghuni rumah. Cara-cara yang digunakan untuk membersihkan kecoa seperti menggunakan semprotan anti serangga maupun bahan-bahan alami yang ada di rumah. Lalu, pernahkah teman-teman berpikir kenapa kecoa tidak musnah saja dari bumi ini? Namun, apakah bumi ini akan benar-benar lebih baik kalau kecoa tidak ada? Kenapa banyak orang yang tidak suka dengan kecoa? Mungkin sebagian orang yang tidak suka dengan serangga ini yang bisa membuat rumah kita terlihat seperti kotor, dan bahkan dari kotoran kecoa itu sendiri bisa meninggalkan bakteri jahat seperti salmonella dan sigila. Kecoa juga dapat menyebabkan bau yang tidak sedap sehingga membuat alergi dan asma seseorang menjadi lebih parah. Wah, serem ya! Nah, setelah melihat efek buruk yang ditimbulkan dari kecoa, mungkin teman-teman semakin yakin kalau kecoa tidak ada manfaatnya. Eits, tunggu dulu. Bumi dan kehidupan di dalamnya justru akan menjadi kacau kalau kecoa tidak ada. Ternyata, di alam liar kecoa punya berbagai peran penting loh untuk lingkungan. Nah, kecoa yang hidup di alam liar ini memiliki peranan penting bagi kesehatan ekosistem yang ada di lingkungan teman-teman. Bagi manusia, kecoa berguna untuk mengendalikan siklus nitrogen. Kehilangan kecoa menjadikan siklus nitrogen ini menjadi kacau. Kekurang nitrogen akan berdampak buruk pada bumi, seperti hujan asam, efek rumah kaca, Menyebabkan kabut fotokimia dan polusi air tanah, karena nitrogen merupakan bahan yang sangat penting dalam proses pertumbuhan pohon dan kehidupan di hutan. Nitrogen akan diserap kembali oleh tanah dan bisa menumbuhkan serta menyumburkan pepohonan. Tanpa nitrogen, pohon tidak bisa tumbuh, sedangkan manusia membutuhkan pohon sebagai penghasil oksigen. Selain itu, jika kecoa tidak ada di bumi ini, populasi kutubusuk akan meningkat secara drastis. Diketahui bahwa kecoa adalah salah satu predator alami kutubusuk. Dan juga, jika kecoa mengusnah dari bumi ini, banyak burung dan mamalia lainnya akan mati pada akhirnya, terutama yang hanya memakan kecoa. Selain itu, kalau kecoa tidak ada di bumi ini, rantai makanan akan terganggu. Kecoa menjadi makanan burung, tikus, dan beberapa hewan lainnya. Memang, kalau kecoa tidak ada di bumi, hewan-hewan itu tetap bisa bertahan hidup dengan makan makanan yang lain. Namun, populasi hewan-hewan itu sedikit demi sedikit akan berkurang dan akhirnya punah. Nah, begitu teman-teman, kebayangkan jika kecoa tidak ada di bumi ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Tunggu episode selanjutnya ya, hanya di Bagaimana Jika.